Intro Halo anak-anak, selamat pagi Sudah siap untuk belajar hari ini? Anak-anak harus tetap semangat dan juga bersuka kita Oke? Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini Kita akan berdoa terlebih dahulu Yuk, lipat tangan, tutup mata Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu, jadilah kandakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami Janganlah membawa kami ke dalam pencoba Tetai berlepaskanlah kami dari badan jah Karena engkau lah yang ampunnya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Sampai selamanya, amin Yuk, sekarang kita dengarkan dulu cerita berikut ini Putri kecil tidak mau mencuci tangan Yee, yipi Putri kecil senang sekali bermain di atas lumpur Sampai di rumah, dia ingin langsung makan Kemudian ibunya berkata Cuci dulu tanganmu Kenapa? Kamu baru saja bermain dengan lumpur Banyak kuman Cepat cuci tanganmu dengan sabun Putri kecil juga senang bermain dengan binatang Dia senang memegang binatang-binatang itu Cuci tanganmu Kenapa aku harus mencuci tanganku lagi? Kata Putri kecil Ayahnya juga berkata Hei, cepat cuci tanganmu Aku dari tadi disuruh cuci tangan terus Kenapa? Kau baru saja buang air besar Kau harus mencuci tanganmu Aku capek Kemudian dia juga bersin Cepat cuci tanganmu Kenapa? Kenapa sih aku harus sering cuci tangan? Capek, tahu Kamu harus sering cuci tangan Karena banyak kuman Apalagi setelah bersin Banyak virus yang keluar dari hidungmu Tapi aku sudah banyak sekali mencuci tangan hari ini Kuman di luar sangat berbahaya Dan siap menyerangmu kapan saja Tidak Rasanya seperti dikejar buaya Aku tidak mau Aku tidak mau Rasanya seram sekali Ah, tanganku sudah bersih kan? Aku sudah mencuci tanganku Belum Kau belum mencuci tanganmu Cepat cuci tanganmu Sebelum kuman Dan kuman itu menyerangmu Tidak Tidak, tidak, tidak Aku harus mencuci tanganku Ayo, ayo cuci Cuci tangan Dengan air mengalir Dengan sabun Dengan langkah yang benar Ih, tanganku sudah bersih Apakah aku boleh makan kue? Tentu saja Ini kue untukmu yang sudah rajin mencuci tangan Terima kasih Tapi, kau sudah cuci tangan bukan? Nah, anak-anak Apa yang bisa kita pelajari dari cerita tadi? Ya Memelihara kebersihan tangan Kenapa? Tuhan telah mengalumkan kepada kita Tubuh yang luar biasa Dan kita harus menjaganya Salah satu cara untuk bersyukur kepada Tuhan adalah Dengan cara menjaga kebersihan tubuh Dan tangan kita adalah salah satu bagian dari tubuh Yang telah diantarkan Tuhan Kita harus menjaga kebersihan tangan kita dengan baik Terlebih lagi, saat ini Kita masih dalam panin Masih banyak virus di luar sana Nah, salah satu cara supaya kita tetap sehat adalah Mencuci tangan dengan sabun Nah, minggu ini kita akan belajar Bagaimana mengucap syukur kepada Tuhan Dengan cara memelihara kebersihan tangan kita Kita akan belajar banyak hal dalam minggu ini Anak-anak Kemarin mama atau papa Sejak mengambil kegiatan kegiatan anak-anak dari sekolah kan Nah, mulai hari ini Kita akan bermain bersama dengan mama dan papa di lulu Anak-anak boleh memilih kegiatan mata yang boleh dilakukan terlebih dahulu Mana yang kalian sukai bisa dikerjakan terlebih dahulu Selalu ingat ya I'll learn it Mama-bapa senang biasa mencari ini Supaya anak-anak senang biasa bermain dengan gembira Selain alat bermain yang telah dibagikan kembali-kembali Akan ada juga pembelajaran yang lain Seperti English lesson in this process Ibu ini anak-anak akan belajar Serta mengejamkan Slash Dan Slash Selamat bermain anak-anak Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton!